Ya gue minasan, welcome back again with Mr.K disini Gimana guys, semakin terungkap misteri demi misteri Akhirnya, ya informasi demi informasi yang bikin kita merinding ya Perlahan demi perlahan mulai dibuka Nah, pada kesempatan kali ini Mr.K bakal ungkap berbagai kekuatan di dunia One Piece yang nantinya bisa buat geger Karena bicara masalah kekuatan, umumnya kita berfokus pada buah iblis maupun haki Padahal masih ada sesuatu di luar itu semua Entah itu seperti putaran takdir atau semacamnya So, langsung aja kita ke kontennya, let's go Yang pertama ada knowledge atau kita artikan sebagai pengetahuan Kenapa pengetahuan ini begitu penting dan bisa jadi penghancur? Well, bicara masalah pengetahuan tentu kita bisa membaginya dalam berbagai hal Dan setiap hal tersebut ya, selalu punya sisi penghancurnya tersendiri So, mari Mr.K ungkap dulu soal pengetahuan di bidang teknologi dan sense yang umumnya berkaitan dengan berbagai eksperimen-eksperimen luar biasa Nah, di dunia One Piece, udah beberapa kali dimunculkan semisal pengetahuan itu begitu mahal Bahkan di kemudian hari ya, bisa menjadi senjata yang mematikan Hal inilah yang diterakon oleh Girma Double Six Mereka memanfaatkan pengetahuan soal DNA Kemudian pada akhirnya sanggup membuat cloning yang jadi senjata andalan Hasilnya bisa kita lihat sendiri kan Mereka sanggup menguasai North Blue Hingga mampu bertahan dari amukan Big Mom di World Cake Island Meski ada yang terculik sih, ujung-ujungnya bisa diselamatkan kembali Well, itu baru Girma Double Six Yang paling menghiburkan lagi tentunya dari Dr. Vegapunk Lantaran dirinya sanggup membuat senjata mematikan bernama Pacifista Dan yang terbaru juga Seraphim Bahkan sosok Yonko seperti Kuroige dibuat repot oleh ulas Seraphim yang masih kecil Makin berkebang lagi ya dengan penemuan buah iblis tiruan Sampai-sampai Roelix sendiri bingung dengan pemikiran Dr. Vegapunk Yang benar-benar mengubah dinamika dunia Dan bisa berlalu-lalang melewati lautan ganas dengan mudah Karenanya guys, berbekal pengetahuan Rasa-rasanya ya, kemampuan seseorang atau suatu pasukan sekalipun Dapat lebih berkembang meski tak memiliki kekuatan buah iblis Nah, itu soal pengetahuan di bidang sains dan teknologi Ingat, ada lagi pengetahuan yang gak kalah penting Yakni soal pengetahuan sejarah hingga arkeologi Yaps, kita sering denger kan pepatah Bahwa pemenang adalah penulis sejarah Tapi bukan berarti ya, sejarah yang sebenarnya tak akan terungkap di kemudian hari Dan inilah yang jadi ancaman bagi pemerintah dunia sesungguhnya Pengetahuan berdasarkan sejarah yang tertulis melalui buku di Ohara Sampai informasi yang didapat dari Poneglyph Perlahan akan mengungkap kekuatan besar dunia sebenarnya Serta bisa aja meruntuhkan pemerintahan dunia guys Karenanya mereka paham akan ancaman pengetahuan terkait ini Dan melakukan berbagai cara untuk mencegahnya Penghancuran Ohara jadi contoh lah Mereka sangat menganggap arkeolog di sana ya Termasuk Profesor Clover hingga Olivia Jadi pihak yang sangat berbahaya Sayang, apa yang mereka lakukan tak sepenuhnya tuntas Walau begitu, buku Ohara berhasil diselamatkan Teori Vegapang sangat mendekati kenyataan guys Sampai adanya, Nico Robin dengan segala informasi yang ia dapat Dari pengalaman petualangannya bersama SHP Crew Kini langkah jangka pendek pemerintah dunia untuk menekan resiko adalah Membunuh Dr. Vegapang But mengingat adanya SHP Crew Pergerakan tentara revolusi Rasanya pengetahuan akan sejarah yang disembunyikan Tak akan pernah hilang Dan akan terus mencari kebenaran Jadi ini beneran bom waktu bagi pemerintahan dunia Number 2 Voice of All Things Kedua, ada kemampuan bernama Voice of All Things Kekuatan yang satu ini juga terkenal istimewa Dan tidak setiap orang punya Uniknya, kemampuan ini agak sedikit berbeda dengan pengetahuan Dimana tidak bisa dicari untuk dimiliki So memang hanya orang-orang terpilih aja yang bisa menggunakan Voice of All Things Gambaran kekuatan ini sedikit membingungkan sih Karena belum ada informasi yang diberikan oleh Oda Sainsister mendalam Hanya saja semisal kita ingin permudah ya Kemampuan ini sendiri berkaitan dengan pendengaran yang luar biasa Dimana gak cuma bisa mendengar suara di kemampuan telinga manusia pada umumnya Melainkan lebih dari itu guys Misalnya aja, sanggup untuk mendengar benda mati Yap, suara dari benda mati seperti Pono Grip sekalipun bisa didengar Sesuatu yang sangat amazing bukan? Namun tetap saja, beberapa dari pemilik kemampuan ini belum bisa menggunakannya secara maksimal Selalu ada kelebihan dan kekurangan dari setiap pemiliknya Well, siapa aja yang punya kekuatan ini? Pertama ada Roger Ia diceritakan Roilig bisa mendengar suara dari Pono Grip yang seolah menontonnya untuk bisa menuju Love Tale Kedua ada Kozuki Oden Ia pernah mendengarkan suara Seeking sampai Junisa Ketiga ada Momonosuke anaknya Sama halnya seperti Oden Kempat ada Suku Mata Tiga Dan jika dikaitkan dengan sekarang harusnya bisa dimiliki oleh Puding Akan tetapi belum ada indikasi Puding menggunakan kemampuan tersebut Serta faktor Puding bukan Suku Mata Tiga Murni Bisa jadi pengaruh kemampuan itu belum bangkit sepenuhnya Kelima ada Monkey di Luffy Namun ia juga tak begitu sempurna Karena ia baru bisa mendengarkan makhluk hidup seperti Seeking atau Junisa Nah, yang paling oke masalah kekuatan ini sebenarnya Momonosuke Karena Momo bisa mendengar suara Junisa Serta memberi perintah pula Saat pertarungan Monoku ini tengah berada di puncak pun Momo masih bisa menerima suara dari Junisa Dan mendapatkan informasi terkait Joy Boy dari Junisa Bahkan Momo juga bisa berkomunikasi dengan Luffy yang tengah tenggelam di lautan Melalui kemampuan ini So, jika di medan pertarungan lagi Kekuatan ini seolah jadi telepati yang sanggup mengirimkan informasi tanpa ketahuan musuh Di luar pertarungan, kemampuan ini juga jadi kunci untuk membedah isi Pornoglip Karena itu dah, Kuroiki Pirates menyadari hal tersebut Sehingga membuat mereka mau bertindak nekat dengan menculik Puding Begitupun dengan Big Mom di masa lampau Yang menjadikan anaknya campuran suku mata tiga dengan tujuan yang sama Membongkar isi Pornoglip Nomor 3 Ancient Weapon Kekuatan mengerikan selanjutnya adalah Ancient Weapon alias senjata kuno Meski berjudul senjata Nyatanya kita gak bakal dipilihkan sebagai sesuatu sebagai tombak atau pedang Melainkan lebih dari itu guys Sebab senjata ini disebutkan sebagai penghancuran yang dapat memusnahkan pulau dalam sekejap Dari penjelasannya aja, udah kebayangkan ngerinya kayak apa Ancient Weapon sendiri cuma terdiri dari tiga pula Lebih repot lagi ya, dulu senjata ini sangat rahasia untuk bentuk lokasi keberadaan hingga kemampuan yang dimiliki Seiring berjalannya dan berkembangnya cerita Kini mulai diceritakan dua dari tiga senjata kuno Well, senjata kuno yang pertama banget dimunculin wujud dan kemampuannya secara jelas adalah Poseidon Dibahas pada Aquisman Island, bentuk senjata kuno beneran bikin geleng-geleng kepala Karena Poseidon rupanya si putri duyung yang cantik nan cengeng bernama Sirahozy Yaps, neng yang seksi ini ya Adalah Poseidon itu sendiri Bicara masalah kemampuan, yaitu sanggup mengendalikan si King Artinya, jika bertarung di lautan menggunakan Poseidon, bakalan jadi mimpi buruk bagi siapapun musuhnya Karena si King selalu menjadi momok yang menakutkan di lautan Bahkan Poseidon bukan cuma satu-satunya yang memperkenalkan diri Ada juga Pluton yang udah unjuk gigi Senjata ini dikenal sebagai World Wars Battleship atau kapal perang terburuk di dunia Dari julukannya aja, kita udah kebayang gimana kapal ini bisa sangat menganjang Pluton itu udah disenggung cukup lama, bahkan saat kita masih berpetualang di Alabasta Sempat disebut lagi di Water 7 Saga, dimana katanya ya saat abad kekosongan, Water 7 jadi tempat membuat kapal tersebut Kemudian di NS Lobby, blueprint dari Pluton dibakar sendiri oleh Frankie Tujuannya memastikan bahwa Spandam atau pihak pemerintahan dunia tidak akan menghidupkan kembali senjata itu Well, setelah sekian lama tak disebut, barulah di akhir Ark Wano Kuni, senjata ini kembali bikin geger Rupanya selama ini Pluton ada jauh di bawah negeri Wano Tempatnya pun sangat dalam Untuk membangkitkannya sendiri pun membutuhkan dibukanya seluruh perbatasan yang dimiliki oleh Wano Kuni Bisa kebayangkan besarnya seperti apa Sedangkan Uranus masih menjadi PR bagi kita semua Banyak yang berspekulasi kalau ini berkaitan dengan cuaca Hingga adanya kepemilikan senjata Uranus oleh pemerintahan dunia Karena Imsama bisa menghancurkan Lelusia Kingdom dalam sekejap Semua senjata kuno ini jelas bisa memporak perandakan dunia Karena kekuatan senjata kuno terbilang dasyat dengan area besar dan daya hancur yang gila Dua dari tiga yang udah terungkap nih, bisa dibilang ya SAP Crew dapat menggunakannya Karena bagaimanapun Luffy udah berkawan baik sama si Rohusi Serta Wano Kuni dipimpin oleh Momo siap membantu kapan aja Tinggal menantin nih, kapan senjata kuno ini akan digunakan untuk mengguncang dunia Number 4, Wheel of D And last yang terakhir ini ya, yang paling bikin kacau Yaitu Wheel of D Kita guys memang sulit menggambarkan apa maksud dari Wheel of D tersebut Hanya saja perlu kita akui Semisal pergerakan siapapun yang menyandang nama D Selalu berhasil bikin geger dunia Ini yang bikin apapun bentuk Wheel of D Bakal tetap mengancam khususnya bagi pemerintahan dunia guys Apalagi semisal kita ngutip perkataan Rosinante Yang mengatakan siapapun yang mempunyai nama D Adalah musuh utama dari kaum naga langit Ini dibuktikan dengan berbagai tindakan mereka yang punya nama D Bisa begitu superior Misalnya ada Roger yang jadi bajak laut Sampai di era sekarang ada Monkey di Luffy Serta Monkey di Dragon Duo ayah anak ini jadi incaran habis-habisan pemerintahan dunia dan angkatan laut Ini belum kita bahas nama D lainnya Yang pasti ya, entah itu tekad atau apapun Wheel of D adalah orang-orang khusus Dimana nantinya mereka bisa membawa dunia menuju perubahan besar-besaran Serta dapat menggulingkan Tendrobito hingga pemerintahan dunia sekalipun Well, bicara masalah nama D Belum ada informasi lebih lagi nih guys Tapi semisal kita mengingat gimana Law punya rasa penasaran akan D pada dirinya Bukan tidak mungkin fakta mencengangkan soal Wheel of D ini akan terungkap Tekad apa yang mereka bawa Kenapa mereka bisa begitu gila Hingga tujuan apa yang sebenarnya melandasi Wheel of D ini Bahkan di chapter terbaru 1066 Wheel of D benar-benar menggema diingatan kita So, untuk mengetahui D ini terkait lebih dalam lagi Kita hanya perlu bersabar sedikit mawon Nah, itu dia tadi kemampuan penghancur dunia lain Selain buah iblis maupun hagi Keempatnya bukan bagian dari power system Namun tetap bisa mengancam dunia ini guys So, sampai disini dulu perjumpaan kita terkait konten yang menarik ini See you again next time Adios, saya Karamilo Stay safe everyone Salam Altyazı M.K.